Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat datang ya, Nti. Ada yang menemani Bunda ya, belajar. Kak Rumi sudah pencet nomor 11. Habis itu katanya entah siapa yang bercakap masuk ke rumbu Hauli katanya. Oke, enggak apa-apa. Nanti tunggu ini aja. Tunggu dimasukkan peniti ya. Kalau seandainya enggak bisa masuk juga, nanti kita kirim dokamannya aja. Oke, makasih informasinya, Yanti. Apa kabar, Yanti? Hari ini sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Karena ada kendala teknis ya, agak sedikit lama ya. Mohon maaf. Jadi selamat datang, Yanti, di acara graduation. Speak to change professional speaker. Ini target kita memang pesertanya ada 20 orang ya. Cuman kadar ulahnya ada kendala. Sehingga ya, cuman beberapa yang masuk enggak apa-apa. Yang penting acara tetap berlangsung. Baiklah. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu terlebih dahulu. Oke, hari ini saya akan berbicarakan tentang kebahagiaan. Lebih spesifik bagaimana kita menjadi wanita bahagia-membahagiakan. Jadi ada empat langkah. Nanti akan kita bahas satu per satu. Baik ya. Bisa open kamera, Yanti. Atau tidak bisa, karena ada anak ya. Kalau bisa, lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa juga tidak apa-apa. Nah, Yanti lagi ini, Ibu. Lagi sih mungkin. Oke. Oke, enggak masalah. Yang penting sambil di simak aja. Ijin ya, Ibu share screen. Sebentar. Iya, Bu, Kak Rima udah pencet nomor 11 juga, Bu. Nggak bisa masuk, Bu. Iya. Tadi juga Ibu, apa namanya, Ibu undang, Kak Ati juga nggak bisa tadi. Oke, enggak apa-apa. Penting kita mulai aja nanti. Terutamanya kita kirim aja nanti. Yang penting sudah IPR. Oke. Sudah kelihatan, Yanti, ininya, slide-nya? Udah, Bu. Ini yang terlihat di Yanti apa? Yang judul atau yang bagian akhir? Yang slide 16, Bu. Oh, 19 ya? Terakhir ya? Iya. Ini? Masih ya? Masih, Bu. Tunggu, Ibu. Stop screen dulu. Oke. Share screen. Oke, udah ya, Yanti? Udah, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Bunda semua, kakak-kakak hari ini, Kau Li akan berbicara tentang empat langkah menjadi wanita bahagia dan membahagiakan. Ijinkan Kau Li memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena kalau tak kenal maka tak sayang, ya. Walaupun Yanti sudah kenal sama Ibu, ya. Tapi izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini foto Ibu, ya. Oke. Ini nama lengkap. Kau Li adalah Dr. Pak Kau Li Salviani M. KES. Nama ini terinspirasi ketika ayah saya, ayah Kau Li, itu bekerja di kantor perindustrian. Pada saat itu di tempat kami, ya, di Kabupaten Aceh Selatan itu sedang apa ya, melakukan penanaman tanaman aksiri yang namanya nilam sebagai bahan baku parfum yang bernama Pak Kau Li. Jadi nama saya itu dibuatlah pertama sekali adalah Pak Kau Li. Karena Kau Li itu artinya harum, ya. Jadi ayah saya ingin anaknya bisa mengharumkan nama keluarga, nama masyarakat, ya, dan nama agama, gitu ya. Jadi bisa bermanfaat intinya, gitu. Jadi ada yang manggil Kau Li, ada yang manggil Kau Li, gitu. Jadi terinspirasi dari tenaman nilam Pak Kau Li. Saya asli orang Aceh, dari kota Nagata Pak Tuan Aceh Selatan. Sekarang Surahijah di kota Istana Siak, Riau. Yanti orang mana, Yanti? Asli orang Siak, Riau? Enggak, Yanti orang Bengkalis, Bu. Oh, orang Bengkalis ya, tapi pindah ke Siak ya? Iya, Bu. Sekarang saya bekerja sebagai praktisi manajer pelayanan pasien di Rumah Sakit Tengku Rakyansia, kemudian sebagai dita kesehatan mental, karena saya sering menangani pasien-pasien memang mentalnya sedikit agak terguncang, ya. Karena memang pasien-pasien yang saya tangani itu adalah pasien-pasien dengan penyakit terminal. Nah, kemudian saya sebagai praksis transmapping, karena transmapping ini sangat membantu kita, yang apalagi yang di atas usia 16 tahun, untuk kembali ke fitrah. Karena banyak kita ini sudah fitrahnya itu sudah tergerus, ya. Ataupun bisa jadi belum bertumbuh secara paripurna. Kemudian ini pemotor Stephen. Stephen ini juga sebagai tools untuk melihat bakat dan minat. Karena kalau Stephen, kalau saya pribadi, itu sering saya gunakan pada anak-anak di usia, mulai dari 4 tahun, ya. Karena itu kalau Stephen ini lebih mendeteksi fitrahnya seperti apa. Kalau transmapping, kalau menurut saya itu adalah untuk usia-usia dewasa, untuk mendeteksi apakah genetiknya itu, fitrahnya itu sudah tumbuh paripurna atau belum. Kalau memang belum, kita bantu untuk kembali ke fitrahnya dengan menggunakan telesnapping. Jadi, tadi saya menggunakan Stephen sama telesnapping ini untuk membantu agar kembali ke fitrah. Untuk membantu bagaimana fitrah itu bisa tumbuh dan terjaga. Karena fitrah itu harus paripurna, ya. Kalau enggak bisa menyebabkan kita itu tidak bahagia. Saya juga founder Tenderlove, ya. Suatu komunitas di mana komunitas tersebut gunanya untuk membantu para wanita agar bahagia menjalani perannya. Karena wanita itu perannya banyak sebagai isri, sebagai seorang ibu, sebagai tenaga kantor, kemudian sebagai anggota masyarakat, jadi banyak. Jadi, kita harus bahagia menjalani apapun peran kita. Sekarang, ada empat situasi yang sering kita jumpai di kehidupan masyarakat. Silahkan kakak-kakak dan para bunda semua merenungkan kira-kira mau enggak di kondisi seperti ini. Ada kondisi yang pertama sekali adalah kondisi seperti ini. Adalah kondisi saya bahagia, saya tidak bahagia dan tidak membahagiakan. Ada yang mau di kondisi seperti ini? Tidak. Karena kondisi yang tidak bahagia dan tidak membahagiakan adalah kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Karena pribadi-pribadi yang di situasi seperti ini adalah pribadi yang penuh kesialan. Karena dia selalu menyalahkan diri sendiri. Kadang malah lebih sering menyalahkan orang lain. Dan lebih parah lagi kadang dia juga menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah seperti ini? Jadi, ini adalah kondisi yang kalau bisa kita jangan sampai di kondisi seperti ini. Atau mau di posisi yang seperti ini? Saya tidak bahagia tapi membahagiakan. Mau seperti ini posisinya? Tidak juga. Karena kenapa di kondisi seperti ini tidak apa-apa. Saya tidak bahagia asalkan saya bisa membahagiakan. Tetapi di kondisi seperti ini ada banyak. Saya sering menjumpai kondisi pasien di rumah sakit dengan kondisi seperti ini. Dia terlihat bahagia. Tetapi dia sebenarnya sakit. Tapi sebenarnya di posisi seperti ini tergantung manajemen emosinya. Kalau manajemen emosinya bagus, dia pura-pura bahagia. Tetapi dia dengan rasa sabar, dengan rasa syukur. Nanti dia bisa bahagia. Dia berpikir positif kepada Allah. Apapun yang terjadi dengan sikap suami saya, dengan sikap anak saya. Ini adalah jadi ladang amal bagi saya. Itu kalau manajemen emosinya bagus. Tapi bagi wanita yang manajemen emosinya tidak bagus, ini akan menyebabkan penyakit kepada dia. Penyakit hati. Sehingga terjadi penyakit psikis. Paling sering adalah migren. Kemudian dyspepsia. Dan kalau lebih parah lagi, itu menjadi penyakit fisik. Jadi penyakit fisik, dyspepsia, migren. Kalau penyakit psikis itu misalnya cemas, rasa sedih. Jadi itu tergantung dari manajemen emosinya. Kemudian ada situasi satu lagi ya. Bu, boleh nanya nak Bu. Boleh, boleh. Boleh, silahkan. Kan punya teman tuh. Kalau biasanya tuh kalau ketemu teman tuh, dia biasa-biasa aja ketawa-ketawa. Tapi kita kan tahu dia punya banyak masalah. Tapi seandainya dia buat status di HP ya kan Bu. Kalau udah statusnya agak galau-galau gitu. Nanti kadang biasanya tuh kalau enggak apa-apa hari setelah itu Bu, bisa masuk rumah sakit Bu. Jadi kayak mana tuh ya Bu? Dia tuh enggak mau cerita loh Bu. Kalau dia punya masalah atau apa, kayak mana. Karena kalau pribadi seperti ini, dia belum menemukan orang yang tepat untuk apa ya, untuk dijadikan tempat curhat gitu. Karena dia merasa dia belum menemukan karakter orang yang amanah dan bisa memberikan solusi gitu. Itu sebenarnya manajemen emosinya dia kurang bagus gitu. Sebenarnya ada orang ya, ada pasien misalnya Ibu Jumpai, dia mungkin belum menemukan sosok yang bisa membantu dia, yang belum bisa menjadi pendengar yang baik untuk dia. Ada teknik untuk memuang emosi negatif tersebut gitu. Yaitu dengan menulis, menulis apapun perasaannya, semacam biari, semacam biari. Tapi intinya tuh dia buatnya seperti ini. Dia terima dulu kondisinya. Misalnya, ya Allah saya benci gitu ya, saya pesan sama suami saya, tapi saya ikhlas ya Allah. Saya pasrah ya Allah dengan rasa ini. Saya kembalikan rasa hati ini kepadamu agar tenang. Udah, habis itu nanti dibuang. Kertasnya itu dia rilis gitu. Jadi sebenarnya di kondisi seperti ini, dia harus tahu teknik bagaimana merilis emosinya. Tapi kalau memang, di sini tegantan manajemen emosinya ya, jadi memang sangat dituntut kebersihan hati di sini. Bisa sih dia ini, tapi fitrah keimanannya harus kuat yang di sini. Oh, gitu ya. Jadi di sini manajemen emosinya memang harus betul-betul baik. Sedangkan di kuadran yang ketiga, saya bahagia, saya tidak membahagiakan. Kalau di sini situasinya, misalnya gini, biasanya kita ya, ibu-ibu pekerja sering di kondisi seperti ini. Maksudnya lebih bahagia bekerja di luar dibandingkan di rumah gitu ya. Karena bisa jadi, satu, dia tidak mempunyai waktu bagaimana membahagiakan anggota keluarganya. Misalnya kita sudah capek ya nanti ya. Sudah capek di rumah sakit gitu ya. Ataupun di kantor, di rumah itu tinggal energi sisa gitu. Jadi ketika anak ngajak main, ketika suami misalnya ngajak becetrama, kita sudah tepat duluan gitu. Jadi tidak bisa membahagiakan. Kadang-kadang sih ujungnya komplain gitu ya, anak-anak dan pasangan gitu. Ini sering terjadi pada wanita-wanita pekerja. Ataupun bisa jadi, wanita-wanita, dia sudah bahagia gitu. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara membahagiakan. Misalnya ibu rumah tangga gitu ya, dia bahagia gitu ya dengan perannya gitu. Tapi dia tidak bisa bagaimana membuat anak dan pasangannya merasa dicintai oleh dia. Bisa jadi dia belum ada ilmunya ya nanti gitu. Jadi mungkin di sini, pitrah bakatnya itu belum maksimal. Dia belum bisa mengenal pasangan dan anak-anaknya gitu. Jadi paling sering itu di kuadran yang dua dan tiga. Jadi istilahnya ini fitrahnya sudah tumbuh tapi belum sempurna. Kalau yang paling pertama ini adalah memang sama sekali belum tumbuh gitu ya, tergurus malahan kalau yang ini. Kita berharap bisa di kuadran ini. Saya bahagia membahagiakan. Ini adalah kuadran di mana kita itu sudah mengenal diri kita, mengenal anak-anak kita, mengenal pasangan kita. Jadi kita bahagia, kita bisa membahagiakan, karena kenapa? Kita tahu gitu. Kita tahu ilmunya, bagaimana membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Karena untuk membahagiakan itu ada ilmunya gitu. Karena banyak terjadi niat kita baik, ternyata yang diterima orang lain itu kok jadi lain gitu ya. Misalnya persepsi jadi lain gitu. Karena kita belum bisa memahami secara keseluruhan gitu. Sering kejadian seperti itu. Kita merasa kita sudah membahagiakan, tapi kok orang target kita itu kok nggak merasa gitu ya. Itu karena nggak ada ilmunya. Tapi itulah gunanya kita belajar di hari ini, bagaimana kita bisa tahu ya konsep bagaimana bahagia dan membahagiakan. Kira-kira ini butuh nggak ya nanti ilmunya kalau ini? Iya bu, kan kalau pulang kerja kan capek nih kan bu, abis dinasin salam gitu kan. Nanti di rumah alam, jadi itu kan bu. Kadang kalau di rumah, kalau udah capek kan, kejadian banyak. Jadi kan bu, gak ada emosi ya bu ya. Jadi kayak mana tuh ya bu? Betul, jadi memang kita nanti ada langkah-langkahnya ya. Bagaimana kita bisa terus bahagia dan membahagiakan. Karena bahagia ini kan hati ya, Yanti ya gitu. Hati itu memang kita bisa ketahui gitu. Hati itu naik turun ya, tergantung keimanan kita gitu. Jadi bagaimana cara kita menstabilkan iman kita gitu ya. Agar bahagia itu minimal stabil gitu ya. Ayo kakak-kakak semua kira-kira coba renungkan ya. Kita ada di kuadran mana. Gak usah malu gitu, kita di kuadran mana. Jadi ketika kita tahu kita di kuadran mana, ya kita harus semangat gitu. Mencari tahu, belajar bagaimana kita bisa ke kuadran yang ideal. Itu kuadran saya bahagia dan membahagiakan. Lanjut atau lanjut ini Yanti? Bu mau nanya nih bu. Lanjutkan kalau misalnya kan kalau lagi mau halangan tuh bu, emosi tuh kan lagi naik tuh bu. Kalau gak halangan bisa sih bu, ngontrol emosi. Tapi kalau lagi halangan tuh bu, susah lah bu ngontrol emosinya. Itu kayak mana tuh ya, kena pengaruh hormon atau kayak mana ya? Itu pengaruh hormon. Itu gunanya tadi kita di sini. Berarti kan sering di level ini kita. Jadi kita harus menyampaikan kepada pasangan gitu ya. Ini bunda kalau mau haid, itu harap maklum ya gitu. Bunda itu agak uring-uringan gitu. Apalagi kan bunda dinas misalnya kan udah baru pulang dinas, lagi mau datang bulan. Jadi harap maklum gitu ya. Ke anak-anak juga disampaikan intinya. Lakukan apa ya, sounding gitu ya, disampaikan kepada anak-anak dan pasangan. Nanti kalau seandainya Umi marah-marah itu sebenarnya Umi gak maksudnya marah gitu. Tapi kondisi badan Umi itu lagi ada sesuatu gitu. Jadi nanti kadang-kadang kalau kita sering bilang, kalau agak marah, Umi kenapa gitu ya? Umi lagi ini ya, lagi mau datang bulan ya gitu. Apalagi kalau anak-anak yang ini ya, sudah agak di atas 7 tahun itu kan sudah mulai paham. Jadi anak-anak harus tahu membedakan ini kapan ibunya memang marah atau memang lagi kondisinya itu gak bisa dikontrol sama ibunya gitu. Gitu sih, intinya kan komunikasi ya. Komunikasi kepada anak dan pasangan. Kalau mereka bisa matuh gitu. Jadi anak-anak itu bisa lihat ini bunda ini benar-benar marah atau memang gimana gitu ya, kalau capek gitu. Bisa. Abis itu nanti kita kalau merasa, kadang marah itu kan di alam bawah sadar ya. Dia kan banyak faktor yang dibangun kemarahan. Nanti ketika tanpa sadar kita marah, terus ketika kita sadar kita sampaikan kepada anak-anak pasangan. Maaf ya, tadi bunda marah, badan maksud marah. Cuman lagi capek aja gitu ya, lagi capek badan gitu. Badan bunda lagi gak enak gitu. Ades, insya Allah sih ma'alumlah anak-anak dan pasangan. Intinya ya, mereka kan melihat ke seharian kita itu kita lebih banyak marahnya atau lebih banyak tenangnya gitu ya. Kalau lebih banyak marahnya, ini pasti marah nih. Benar-benar marah sih bunda. Tapi kalau biasanya kita jarang marah, tiba-tiba marah, mungkin ini bunda kenapa ya. Insya Allah sih mereka bisa matuh sih nanti. Ya bukanlah anak-anak itu kan ya nanti marah kan bu. Abis itu nanti dibilang, bunda abang minta maaf ya, udah bikin bunda marah katanya. Iya, karena itu dia tahu bundanya itu marahnya itu ada alasannya gitu ya. Kalau anak-anak melihat kita itu marah adalah, Bapak, kalau kita bilang gini, bunda itu nak ya marah itu karena gini, gini, gini gitu. Jadi anak tahu, oh ini bunda apa ya, berasa aku gak ada salah. Ataupun dia berasa, ya ternyata aku salah ya. Kadang-kadang anak secara tidak langsung, kadang dia minta maaf gitu. Walaupun awal-awal itu kadang dia berdebat juga ya, kita jawab, dia juga jawab gitu. Tapi ketika dia sadar, ternyata aku salah, dia mendekat sampai datang pelan-pelan, malu-malu gitu ya, pegang-pegang gitu ya. Umi-umi, bunda-bunda maaf ya. Kenapa? Kadang-kadang kita benar-benar gak tahu kan. Kenapa? Biar kita tahu nih menggali, kenapa dia mengaku. Kenapa? Iya, tadi, apa, tadi Alif misalnya anak saya, Alif gini-gini nih gitu. Kenapa? Kenapa tadi gak minta maaf, kalau sekarang minta maaf? Iya, Alif baru sadar gitu. Jadi, gak apa-apa gitu. Ketika anak minta maaf, itu waktu kita mengklarifikasikan gitu, ke anak gitu. Itu aja sih intinya komunikasi. Ketika anak minta maaf, ya kita apesiasi gitu. Ketika pasangan, kalau pasangan jarang ya, Yanti ya, kadang-kadang kan dia gengsi gitu ya. Yaudah, kalau sama pasangan posisinya beda. Kita, walaupun kita benar, kita tetap minta maaf gitu. Kadang-kadang ketika, walaupun yang salah bukan kita, tapi kita minta maaf, kalau misalnya dia lagi jernih gitu ya, pikirannya lagi bersih hatinya itu, nanti dia bilang, enggak kok sebenarnya ayah yang salah gitu. Ya, gak apa-apa. Karena ya kita tuh harus, ya gimana ya, sama pasangan itu, bagaimana memuliakan pasangan, yaudah kita berusaha, lebih sering minta maaf gitu. Bukan meminta maaf ya, memberi maaf, gimana ya, maksudnya gini, kita yang meminta maaf, dan memberi maaf gitu. Bukan menuntut, pasangan kita itu yang minta maaf. Banyak sih, ibu, ah ngapain sih aku minta maaf, kan dia salah duluan gitu. Yaudah, kita gak ngomong seharian, malahan, sampai tiga hari gitu, istilahnya ya. Gitu sih, Yanti. Oke, Yanti, kita lanjut. Ya, lanjut, bu. Jadi, kebahagiaan itu, Allah itu sudah, menyatakan itu di Al-Quran, di Surah Al-Quran, ayat 158, kebahagiaan total, dan sempurna itu dicapai dengan bagaimana gitu, pengabdian sediati, dalam beribadah kepada Allah gitu ya. Jadi, mengabdi gitu ya, mengabdi itu ya, kita memposisikan kita, memposisikan diri kita sebagai hamba Allah gitu. Beribadah itu kan banyak gitu, tapi ya ada, pasti ada yang wajib. Puasa wajib, sholat wajib, gitu. Kalau yang wajib itu kan hukum Islam ya, gitu, itu wajib. Jadi, beribadah. Alhamdulillah, beribadah itu tergantung dari fitrahnya kita. Maksudnya gini, kalau di Stephen itu masing-masing, apa, masing kecerdasan itu ada islahnya ibadah favorit gitu ya. Kalau misalnya saya, orang feeling itu lebih ke curhat di sepertiga malam. Jadi, curhatnya bukan sama manusia, tapi sama Allah gitu. Kalau orang sensing lebih ke sedekahnya, kemudian orang thinking itu lebih ke banyak ya, apa namanya itu, amal-amal favoritnya gitu. Nanti akan kita bahas lebih detail di fitrah bakat. Mungkin nggak sekarang ya, karena kita waktu yang terbatas. Kemudian selamat dari neraka. Di surat hari itu juga diperjelas gitu ya, kita di keluarga itu harus mempunyai visi dan misi. Salah satunya itu adalah bagaimana menyelamatkan keluarga kita itu dari siksa api neraka. Jadi, masing-masing kita ini mempunyai peran bagaimana menjaga kita dan anggota keluarga kita dari siksa api neraka. Sebagai istri, berarti menjaga maruahnya suami, suami juga seperti itu, anak-anak juga seperti itu. Dia bersikap bagaimana tidak menjurumuskan orang tuanya ke api neraka, dan juga dengan dirinya. Jadi, ada mindset seperti itu ya, beribadah, kemudian menjaga dari siksa api neraka, kemudian targetnya itu adalah masuk surga gitu. Jadi, surga itu di dunia ada, di akhirat ada. Jadi, sehidup sesurga. Jadi, di dunia itu kita bahagia gitu. Apabila kita menjaga sesama kita, ambil tak keluarga dari api neraka otomatis, kita melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau surga, berarti kita fokus sama Allahnya saja gitu. Kenapa surga itu miliknya Allah. Terus, kalau di score ya, kalau di score, kebahagiaan kita itu di level berapa. Kalau satu itu tidak bahagia, kalau sepuluh itu levelnya sangat bahagia. Kalau bisa dikatakan, sepuluh itu ada level kebahagiaan hati. Tidak bisa diumpatkan dengan kata-kata. Kira-kira yang di level berapa ini? Kalau levelnya berubah-rubah, bagaimana tuh? Ya, nggak apa-apa. Kira-kira. Karena kenapa? Memang kebahagiaan itu tergantung dari hati ya. Itu gunanya bagaimana kita menstabilkan iman kita agak bahagiaan kita. Ini nggak terlalu surat naik, ataupun surat turun gitu. Misalnya ya paling naik satu gitu ya. Kalau bisa naik banyak gitu. Kalau turunnya turun satu. Itu sih. Rata-rata, nanti biasanya berapa kebahagiaannya? Di atas lima kah atau di bawah lima? Di atas lima, Bu. Di atas lima. Kira-kira kalau di atas lima tuh bahagianya kenapa? Sesuai dengan harapan? Ini kan tak selalu sesuai harapan ya, Bu. Itu namanya masalah ya. Kalau tidak sesuai harapan, itu namanya masalah. Tapi kadang kalau kita tuh semakin dekat sama Allah, tapi hati tuh semakin tenang, seberapa banyak pun masalah, kan jadi nggak ada masalah sih. Gitu aja sih, Bu. Jadi ketika, ya memang ya, ketika kita mendekat kepada Allah itu memang kebahagiaan kita meningkat. Karena kenapa sumber kebahagiaan itu adalah Allah gitu ya. Itu memang sudah pasti gitu. Tapi itu tadi ya, kita tuh dikasih sama Allah itu ada nafsunya gitu. Jadi kadang-kadang kita memperturutkan nafsu sehingga ya kita jadi merugikan diri sendiri. Itu sebabnya kita harus sering membaca doa, La ilaha ila anta, subhanaka ini pun tumi nadolimin gitu ya. Karena kita sering menjalimin diri kita sendiri gitu ya. Nafsu itu kita perturutkan gitu. Itu dia. Kemudian, ini, dari Ibnu Arobi, Yesus Islam dari Spanyol mengatakan, sesungguhnya Allah itu memang menginginkan kita bahagia gitu. Caranya bagaimana menyerahkan diri kepada Allah hidup sesuai dengan fitrah. Karena fitrahnya sudah diinstal oleh Allah itu ketika ruh itu di, ketika kita itu sudah dalam rahim gitu ya. Kan ruh itu kan sudah ditanam, apa, ruh itu 40 hari ya, sudah ditanamkan oleh Allah itu pada saat itu sudah ada perjanjian gitu ya. Kita ke Allah itu, kalau kita itu memang akan dilahirkan di mana itu akan menjalankan misi gitu ya. Harus mencari misi hidup kita gitu. Allah itu sudah menyiapkan berkual kepada kita, tapi bagaimana kita menumbuhkan dan merawat fitrah yang sudah Allah kasih ke kita sejak kita itu di, berikan ruh oleh Allah ketika kita dirahim ibu kita. dari Norman Alikan mengatakan fitrah itu apabila dia tumbuh seimbang kemudian apa namanya dirawat, dijaga, dia akan membuat hidup kita ini baik. Itu good life namanya ya. Ketika kehidupan baik, kalau Allah mengatakan di Al-Quran itu orang-orang baik itu adalah orang-orang yang beruntung. Karena dia selalu memberikan kebaikan kepada orang lain. Ibarat cermin ya. Kalau kita berikan kebaikan ke orang lain, Allah itu akan memberikan kebaikan lagi kepada kita. Bisa jadi berlipat-lipat gitu. Jadi ketika kita sudah fokus ke Allah gitu ya, hati kita itu tenang. Itulah dikatakan dengan jiwa mu'ma'inah. Itu disebutkan di surah Al-Fajar gitu ya. Ya ayat Tuhan nafsul mu'ma'inah ya Allah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi sebenarnya itu target hidup kita itu adalah bukan gelar ya. Bukan S3. Bukan jabatan kita. Tapi sebenarnya kita bagaimana memiapkan diri kita itu menjadi pribadi yang mu'ma'inah. Almarhumah. Sebenarnya gelar yang kita cari itu adalah almarhumah yang mu'ma'inah gitu. Bukan yang panjang-panjang gitu gelarnya ya. Karena ketika kita meninggal gelar itu pasti hilang. Tapi kalau almarhumah, hukumah'inah itu, itu adalah suatu hal yang sangat membuat hati kita itu siap dipanggil oleh Allah kapanpun gitu. Jadi ketika kehidupan kita baik, itu Allah akan ilhamkan kepada kita tugas spesifik yang akan kita lakukan. Namanya misi hidup. Panggilan hidup. Itu memang kayak terniang-niang ya. Di dalam hati kita itu, apa sih sebenarnya Allah inginkan untuk aku lakukan untuk menjaga agamanya Allah. Itu pasti ada. Jadi ada orang yang gampang menemukan misi hidup, ada yang tidak. Orang yang gampang menemukan misi hidup apabila hatinya itu bersih. Selalu melakukan taskiatun nafs. Tapi ada orang, apa ya maksud Allah menciptakan aku? Berarti ada sesuatu pada diri dia. Bisa jadi kita hanya belum tumbuh secara peripurna. Dan bisa jadi memang hatinya itu belum bersih ya. Karena jarang melakukan taskiatun nafs. Ada tiga untuk stabilitas kebahagiaan. Ini Yanti. Kenapa Yanti bilang tadi? Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu ya. Sekarang kita lihat, apa itu stabilitas kebahagiaan? Satu Allah gitu ya. Kita harus fokus sama Allah. Bukan pada makhluknya Allah gitu. Ketika kita berharap sama makhluknya Allah, siap-siap lah kita bahagiannya naik turun gitu ya. Kemudian fitrah. Fitrah kita itu harus seimbang. Ada delapan dimensi fitrah itu harus kita jaga seimbang. Dan kalau bisa itu serentak itu tumbuh dan berkembangnya itu harus serentak. Ketika seimbang akan mudah kita menemukan misi hidup kita. Kemudian kitabullah gitu ya. Kitabullah itu adalah petunjuk yang memang Allah berikan kepada kita. sehingga kita bisa bahagia dalam menjalani hidup. Oke, ini waktunya 5 menit lagi ya. Kita agak cepat aja ya. Ada 4 langkah yaitu kenali fitrah diri, kemudian bangun konektivitas, tingkatkan produktivitas, sama bangkitkan loving finance ya. Kemudian, ini kita nggak usah lagi ya 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 nanti ya. Nanti waktunya habiskan waktu kita sudah banyak ini. Jadi kata Ustaz Harisantosa, kehidupan yang baik itu adalah good life ya. Ibarat pohon yang baik, buahnya baik, karena berasal dari benih yang baik. Jadi benih itu ada fitrah. Jadi kita harus mencari apa, tanah yang tepat, bagaimana lingkungan yang tepat untuk kita. Misalnya nih, orang feeling itu dia harus tinggal dengan orang-orang yang, maksudnya dia harus berkomunitas, dia nggak bisa sendiri. Jadi kalau orang thinking dia bisa sendiri gitu ya. Jadi ketika kita tahu mesin kecerdasan kita, kita tahu fitrah kita, kita lebih mudah menemukan lingkungan yang tepat untuk kita. Ibaratnya gini, tomat itu ditanam di mana gitu. Padi itu tanamnya di mana gitu. Padi itu ya di sawah, bukan di port gitu. Jadi kita harus tahu ketika kita tahu fitrah kita. Kemudian ketika kita menemukan tanah yang tepat, nanti dia akan tumbuh dengan baik gitu ya. Dia akan jadi kuat, batangnya jadi kokoh, daunnya jadi bagus-bagus gitu ya. Sehingga proses pertumbuhan pohon itu bagus, sehingga menghasilkan bunga dan buah. Bunga dan buah itu adalah hasil ya, dari sebuah pohon. Jadi ibarat itu bunga dan buah itu adalah akhlak dan adab. Nggak ada orang yang pintar gitu ya, Yanti ya, tapi dia nggak ada akhlak dan adab. Berarti ada yang salah di proses, apa namanya, perawatan fitrahnya gitu. Jadi ketika kita mempunyai akhlak dan adab, akan mudah kita bereksistensi di dunia ini sebagai khalifah untuk melakukan misi hidup yang Allah berikan kepada kita. Karena masing-masing kita itu memiliki misi hidup yang berbeda, unik. Jadi ibarat kuda, perlombaan kuda, masing-masing itu ada jalurnya gitu. Jadi kita nggak sikut sana, nggak sikut sini gitu. Itu namanya pastabil khairat. Jadi berlomba-lomba kebaikan, tetapi kita guna jalurnya masing-masing. Jadi kita nggak ambil jalur orang lain. Tapi bagaimana tugas kita menemukan jalannya kita gitu. Kemudian fitrah itu apa? Fitrah itu adalah kebaikan bawaannya. Ada delapan fitrah di sini. Nanti akan kita bahas lebih lengkap untuk pertemuan selanjutnya. Ada fitrah keimanan, bakat, belajar dan bernalar, individualitas dan sosialitas, kemudian jasmani, seksualitas, cinta, estetika, dan bahasa serta pertembangan. Jadi seperti ini, Nanti. Jadi ada fitrah-based education, ada fitrah-based life, ada mission of life. Jadi ketika kalau fitrah-based education ini adalah di bawah 15 tahun, kalau fitrah-based life ini di atas 15 tahun, sudah mission life ini biasanya harus kita temukan maksimal ketika usia kita 40 tahun. Apabila pada usia 40 tahun kita belum menutang misi hidup kita, biasanya hati kita itu nggak tenang. Jadi ada doa-doa khusus gitu ya untuk kita menjelang usia 40 tahun. Kemudian ada 10 karakter muslimah. Ini karakter muslimah ini tadi ibarat akar dan buah. Jadi ini hasilnya, adab dan akhla. Jadi kita itu harus memiliki karakter yang seperti ini. Baranya bagaimana? Kita harus tumbuhkan fitrah kita lagi secara seimbang. Ini dia, hubungan 8 dimensi fitrah dan 10 karakter muslimah. Tumbuhkan konektivitas. Konektivitas itu maksudnya jaringan ya. Jadi konektivitas antar komunitas itu penting dan jalan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Tugas kita adalah bagaimana kita bisa membedakan komunitas itu produktif dan tidak produktif. Jadi kita harus mencari komunitas-komunitas yang produktif. Salah satunya seperti tenderloaf itu adalah istiar saya untuk mengumpulkan bunda-bunda yang sedang ada. Maksudnya ingin fitrahnya terjaga ya sudah gabung di tenderloaf gitu isinya. Terus tenderloaf itu adalah hasil saya belajar dari beberapa komunitas seperti komunitas hebat, institut institutional, kemudian komunitas safe. Jadi saya ingin berbagi ilmu yang sudah saya pelajari di komunitas tenderloaf. Kemudian tingkatkan produktivitas. Produktivitas itu adalah perkalian ya. Maksudnya penggabungan antara manajemen waktu, manajemen energi, dan manajemen fokus. Kita bisa berkaca pada diri kita, kita ini sudah produktif atau belum gitu ya. Produktif itu maksudnya kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita lihat waktu kita, sudah efektif belum, energi kita itu sudah maksimal belum, fokus kita itu sudah maksimal belum. Kalau misalnya salah satu ini adalah timpang gitu ya tidak ada, itu kita tidak produktivitas. Yang ada kita sibuk. Sibuk sendiri gitu, tapi tidak menghasilkan sesuatu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang produktivitas, karena ini luas ya. Kemudian ini ibarat kuih pai ya. Kuih pai ini ada proses kita memakan kuih pai. Memakan kuih pai ini kalau kita nafsu, kita bisa kontrol, kita makan secukupnya. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa kontrol, kita bisa makan banyak. Sehingga akan menyebabkan keurgian pada tubuh kita sendiri, sehingga kita menjadi penyakit. Tapi kalau misalnya kita naik ke level mental, kita akan berikhtiar bagaimana belajar ini berbagi pai ya. Kita bisa bermanfaat ketika kita bisa berbagi kuih pai. Kemudian, tubuh kalau pencah ini yaitu dengan lima, yakin, kusyuk, ikhlas, pasrah, dan syukur. Ya, nanti kita langsung lanjut. Ayo. Kita pantaskan diri kita menjadi wanita yang bahagia dan membahagiakan. Semangat ya nanti. Kita sama-sama menjaga hati kita agak terus bahagia. Itu saya, Dr. Pak Polisal Fiani M.Kes, sudah menyampaikan materi yang kita bahagia-membahagiakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita bacakan doa kawalatul madri. Subhanakallahumma. Wabihamdika. Asyadu'ala ilahi ila'anta. Astagfirullah wa atubu ila'ika. Terima kasih, yanti. Sampai jumpa di video selanjutnya.